Intro Halo teman-teman ya Furi, ketemu lagi di segment Tarot Reading Online ya Dimana segmen ini merupakan pengganti sementara segmen dimensi lain ya Karena memang dikarenakan kita lagi stay home tentunya tidak ada lagi penelusuran gitu Nanti setelah situasi kembali normal mungkin kita akan bedakan jamnya dengan dimensi lain ya Oke buat kalian yang ingin ikutan bergabung di Tarot Reading Online ini Kalian tinggal memberikan komentar di kolom komentar Dan nanti timnya Kak Furi yang akan memilih siapa tiga orang yang beruntung untuk join Dan minta diramal secara langsung oleh Furi dalam sesi Tarot Reading Online ini Dan hanya untuk tiga orang ya Oke jangan lupa juga untuk selalu like, subscribe, share, dan juga komen Di Youtube channel Furi Harut masih banyak segmen-segmen yang lain ya Selain dimensi lain jadi nggak usah sedih Dan kita akan ketemu dengan penelpon pertama ya Kira-kira siapakah peserta yang beruntung? Halo Ada Halo Ruri Oke Oke Perkenalkan diri dulu Nama lengkap, tanggal lahir, dan pertanyaannya apa? Halo nama aku Veronica Tanggal lahir aku Jakarta 14 Januari 1994 Oke Untuk pertanyaannya seputar kehidupan aja sih Kak Ya Pekerjaan Terus pasangan Sama kesehatan aja Oke Yang pertama itu tentang karir ya Iya Kak Ya karir-karir kalau di tahun ini sih sama seperti sebagian besar orang memang lagi nggak terlalu bagus ya Sang keadilan gitu Tapi apa kedepannya ada rencana pengen belajar lagi atau sekolah atau kursus gitu? Sebenarnya ada rencana sih Kak Cuman aku masih kepikiran karena aku kan masih pegawai kontrak ya Jadi untuk saat ini pun juga perkembangan untuk karir aku belum ada Nah aku masih agak-agak ragu untuk melangkah sampai untuk pendidikan lagi gitu Ya karena kalau di sini dari kartunya sendiri mengisyaratkan bahwa nanti ke depannya akan ada belajar lagi, sekolah lagi gitu Tetapi memang pekerjaannya bukan di pekerjaan yang saat ini gitu Jadi akan ada sebuah perubahan dalam hal pekerjaan mungkin di tahun 2021 Apakah itu dari pekerjaan yang sekarang ini kontraknya tidak diperpanjang Atau memang Mbaknya sengaja cari-cari kerja di tempat baru gitu Atau tidak mau melanjutkan kontrak atau gimana Yang jelas ada pekerjaan yang baru dan juga ada sekolah kayak gitu sih Kalau dari kartunya Oh gitu ya Kak Terus kalau untuk urusan percintaan Apakah sekarang sudah ada yang dekat? Karena di sini kartunya sang imam Kalau untuk sampai saat ini sih lagi enggak ada ya Kak? Jadi kalau di sini kartunya ada sang imam Jadi sebetulnya mungkin ada sebenarnya laki-laki yang udah mulai mendekat Tapi mungkin Mbaknya masih belum ngeh atau memang Mbaknya enggak tertarik Aduh, belum lama memang iya Belum lama memang iya ada yang dekatin Cuma cara dia prosesnya tuh memang buat aku enggak nyaman Jadi memang aku menjauh Menjauh, iya iya Ada satu tempat kerja juga gitu loh Kak Jadi aku enggak nyaman gitu karena terlalu banyak orang yang ikut campur gitu loh Oh gitu ya Tapi dia berharap jadi imam kamu tuh Dia sih berharap ya Tapi kalau Mbaknya enggak nyaman Jadi kartunya cuma menunjukkan bahwa Sebenarnya ada seseorang yang sangat berharap untuk bisa Menjalin hubungan yang serius gitu Jadi imam Jadi istilahnya sukanya bukan cuma sekedar Suka-sukaan untuk main-main doang Tapi kalau Mbaknya memang belum terlalu tertarik ya Sudahlah ya forget it Tapi kalau untuk kesehatan Tadi sini banyak PR ya Ada kesederhanaan Dalam artian bahwa mungkin di 2020 ini sampai dengan 2021 Ada banyak sekali beban pikiran Beban pikiran Terus mungkin efeknya jadi kurang tidur gitu Karena ada gejala-gejala kesehatan Seperti di kepala Dan juga sering sekali sakit di pundak gitu Jadi kayaknya terlalu overthinking Too much stress gitu Jadi mungkin bisa lebih Apa namanya Lebih santai Karena itu nanti larinya akan ke Banyaknya gangguan kesehatan Kayak gitu sih Jadi justru PRnya di kesehatan Banyak ya Lebih banyak Kalau untuk pekerjaan Sepertinya memang akan ada perubahan Dari pekerjaan yang sekarang Akan berubah Tetapi memang belum di saat ini Dan juga ada sekolah Itu sih yang kuril lihat Gitu ya Kalau berarti kalau yang sekarang pun juga Pekerjaan Kelihatannya juga memang Gak akan berkembang Gak Peningkatan gitu ya Iya Malah akan berubah dengan sesuatu yang baru Dan ada sekolah gitu Ya mudah-mudahan nanti berubahnya Dengan pekerjaan yang jauh lebih baik Sehingga akhirnya bisa Sekolah juga gitu sih Tapi masih di 2021 Mungkin after Februari Akan kelihatan sedikit perubahan Kalau sekarang Ngejalanin aja dulu Iya Iya bener Oke Mudah-mudahan seneng ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya Silahkan perkenalkan diri dulu Sama temen-temennya Furi Semua Nama lengkap Tanggal lahir Dan apa aja sih pertanyaannya Yang ingin disampaikan Halo Halo Kak Furi Ini saya Saya mau nanya Soal Paling Tanggal lahirnya ya Sela Oh Tanggal lahirnya ya Tanggal lahirnya 6 November 6 November 1994 Oke Sekarang pesertanya tahun 94 semua ya Masih anak-anak muda semua Iya Iya Pertanyaannya Mau nanya soal itu sih Keuangan Jodoh sama kesehatan Oke Keuangan Jodoh Dan kesehatan Ya Keuangannya Lagi gak karu-karuan Jadi kalau saat ini Keuangannya lagi gak karu-karuan banget Jadi apapun yang dihasilkan Kayaknya susah banget untuk ditabung Tetapi jangan khawatir Disini ada wheel of fortune Ada roda kehidupan yang bakalan berputar Mungkin lebih disarankan Kalau kamu sekarang lagi usaha Atau lagi kerja Ada Sampingannya dulu Jadi buat jajan-jajan Kamu coba Sampingan Karena mungkin Dua tahun ke depan Kamu baru bisa Nemuin kerjaan Atau usaha Yang Kamu bisa Konsisten di situ Tapi kamu bisa nabung Gitu Nah kalau sekarang itu Sampai dua tahun ke depan Masih amburadul Masih susah Jadi kalau kamu mau agak sedikit boros Harus ada usaha tambahan Kayak gitu Nah Sementara itu Sementara itu Untuk percintaan Di sini selalu aja Ada yang merecokin ya The lovers Gitu Jadi kalau lagi suka Lagi Apa Sudah mulai Intens komunikasinya Ada Ada hal yang merecokin Gitu Kamu juga Tipikal orang yang Banyak banget mikir Gitu Kayak Ini orang ini sebenarnya serius gak sih Ini sebenarnya orang ini Pengennya gimana sih Kayak gitu Jadi kalau ngejalanin hubungan tuh Banyak pikiran Kayak gitu Jadi mungkin bisa lebih Santai Jadi jangan orangnya Nyebelin dikit Kamu langsung Ilfil gitu Karena memang kan Gak ada orang yang sempurna Misalnya Ah dia kok diajak ngobrol ini Kok kayaknya kurang pinter ya Kurang nyambung Ya mungkin Di dalam hal A Dia kurang pinter Tapi mungkin di hal B Dia lebih pinter kan Jangan langsung Ilfil gitu Jadi Karena kan orang tuh Gak ada yang sempurna Jadi pas Orangnya udah suka Terus kamu Ini diajak ngobrol Diskusi tentang ini Kayaknya kok dia Gak terlalu pinter Gitu Kamu langsung ngambil Sikap yang jauh Tapi kalau orang yang Menurut kamu menarik Kamu juga terlalu Kadang Negative thinking Aduh masa sih Gitu orang kayak gini Mau seriut Jangan-jangan Ceweknya banyak Padahal sebenarnya Belum tentu juga Belum tentu ceweknya banyak Gitu Jadi Berusaha untuk Let it flow dulu Kalau kenalan Gitu Ya Kalau Kak Furi lihat sih Kedepannya oke sih Cuman memang Sama-sama pakai kacamata ya Cowoknya nanti Oh ya Berkacamata juga Oke Kalau untuk urusan kesehatan Di sini ada bintang ya Jadi mungkin Kalau Kak Furi lihat Nanti ya Gak lama dari sekarang Kamu akan ada dalam Satu fase Dimana kamu pengen Melakukan sedikit Perubahan Diet Karena kamu lagi Falling in love Sama seseorang Gitu Bagus Karena orang itu Sangat memberikan kamu Effort dan Support Untuk bisa Merubah penampilan Gitu Ya si berkacamata itu Jadi Jadi nanti Ada perubahan Perubahan Tapi the start Jadi bagus Jadi perubahan yang Memberikan kamu support Untuk berpenampilan Lebih baik Untuk bisa lebih baik Dan Kamu juga sama orang ini Nyaman Gitu Jadi mesahain tadi Sifat-sifat yang terlalu Overthinking Dan Apa namanya Curiga Yang gak beralasan Itu gak di-skip aja Karena itu bakal Menjadi penghambat Dalam sebuah hubungan Kayak gitu sih Ya Oh gitu Ya Kesehatan aku aman-aman aja lah ya Kesehatan aman Gitu Jadi Nanti akan ada Sebuah perubahan lah Different Kayak gitu Tapi perubahan yang jauh Lebih bagus Gitu sih Amin 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 Oke Udah cukup happy Jawabannya Cukup Cukup Kak Oke Terima kasih ya Kak Mali Iya Sama-sama Oke Dan kita akan ketemu dengan Peserta yang nomor tiga Ya Siapakah dia Halo Halo Iya Halo Orang Bali Ya Om Swasiatu Iya Bali Asri Iya Bali Asri Ya Makasih banyak Maafuri Kesempatannya Silahkan perkenalkan diri Ramah lengkap Dan tanggal lahir Serta Tiga pertanyaannya Apa sih Oke Nama saya Igusti Ayu Arini Terus Ini dia Mbak Yang bikin saya Tanggal lahir Tengah lahirnya itu udah Di gininya sih Tengah 5 Juli 1978 Oke Oke Tapi takut Takut salah gitu ya Iya Itu dia Oke Terus Pertanyaannya Pertanyaannya Mau nanya Itu udah Hari Tanggal lahir Bulan Dan tahun berapa Tepatnya hari lahirnya Saya Kesatu Itu Bukan sesi tarot reading Mbak Itu Sesinya Di NRI Kalau lewat online Gini Agak susah Kalau lewat online Pertanyaannya Yang umum Oke Pekerjaan Di bidang Apakah yang cocok Buat saya Oke Terus Kenapa Setiap saya Mimpi buruk Selalu menjadi Kenyataan Setelah 3 hari Habis mimpi Oke Terus Bagaimana Caranya Membersihkan diri Dari aura negatif Mungkin Mbak Puri Bisa lihat kan Aura-aura Muka saya Mungkin ada aura-aura Negatifnya Gitu Oke Pertanyaan pertama dulu ya Pekerjaan yang cocok Sebetulnya disini Ada sebuah hal Yang gak cocok Yang lagi Mbak lakukan Sekarang bisnisnya apa Usahanya Lagi Gini Online sih Lagi coba Jualan online Madu Sama Taser book Daun kelor Oke Jadi Jadi betulnya Mungkin kalau dilihat Mbak lebih cocok Unsurnya pengobatan Karena warna aura Sebelah kanannya Itu ada unsur Sedikit ungu Atau jingga Jadi kalau kita di Indigo world Itu biasanya Orang-orang yang agak Jingga Agak ungu Itu biasanya Dia punya Sense untuk Healing Atau membersihkan Atau menyembuhkan Orang Tapi kalau sekarang Mbak berusaha Di bidang madu Sebenarnya madu Juga kan Untuk kesehatan Kelor juga Untuk kesehatan Cuman mungkin Lebih ke aspek Spiritualnya Mungkin ya Nah Terus Disini juga Tadi ditanyakan Kenapa setiap Kali bermimpi Kenapa setiap Kali bermimpi Selalu Apa Terjadi Kenyataan Gitu kan Iya Oke Jadi kalau disini Sebetulnya Mbak udah tahu Jawabannya Gitu loh Disini kartunya Sang jauh hari Jadi sebetulnya Mbak udah tahu Bahwa Ada Orang yang Mungkin memberikan Apa ya Ngaping gitu Ngaping Dalam kehidupan Mbak Atau leluhur Gitu yang Suka memberikan Pertanda Sinya Sinya Kalau saya Bilangnya mungkin Kalau dalam Indigo Itu tipenya Indigo premonition Kalau premonition Itu artinya Orang yang bisa Mengetahui Kejadian yang terjadi Melalui media Mimpi Nah Cuman kalau di Bali Banyak premonition Yang karena mereka Memang didampingi Oleh leluhur Karena memang Ada karma Di masa lalu Yang belum selesai Ada tugas Yang belum selesai Yang harus dijalankan Sehingga dia Mendapatkan Banyak sekali signal Lewat mimpi Gitu Nah Jadi Caranya Mbak bisa Meditasi Bisa berdoa Sehingga semakin Klop Gitu Kalau tidak bisa Berkomunikasi dengan Langsung Artinya dia Berkomunikasinya Memberikan Sinyalnya Melalui Mimpi Cuman kalau saya Lihat Auranya Enggak buruk Auranya memang Aura Dari orang Yang ada hubungannya Dengan leluhur Spirit Spirit Yang ada hubungannya Dengan leluhur Jadi bukan Genderowo Atau apa yang Jelek Yang mengejahat Enggak Enggak ada Gitu Nah Terus Tadi yang ketiga Apa sih Kesehatan Bagaimana caranya Membersihkan Diri Dari aura negatif Apa mungkin Di diri saya Ada aura negatif Bagaimana Nah kalau disini Kartunya sebenarnya Bagus ya Dunia Sebetulnya Kalau Mbak Sudah berhenti Bertanya-tanya Bertanya wajar Tapi maksudnya Setelah bertanya Dapat signal Dari leluhur Yang di belakang Itu Mbak Langsung mengerjakan Itu hasilnya Bakalan jauh Lebih Oke Jauh lebih Cepat Perubahannya Kalau untuk Membersihkan diri Membersihkan aura Kalau saya sih Senangnya melarung Melukat Dicampuhan Itu bagus Membersihkan aura Dan Kalau dilihat Mbak Furi Auranya bagaimana saya Auranya bagus Auranya bagus Dan yang ngaping Juga bagus Jadi bukan Sesuatu Seseorang Yang dikuasai Oleh jin yang jahat Atau mahluk jahat Tidak Jadi semakin sering Semakin sering Sembahyang Semakin sering Melukat Semakin dekat Dengan Pertanda Sebetulnya Ada karma Apa sih Di masa lalu Yang harus Segera saya Selesaikan Di kehidupan saya Sekarang Nah itu nanti Akan terjawab Sendiri Oh gitu Jadi semua Pertanyaannya Dan jawabannya Ada dalam diri Mbak sendiri Yang penting Mbak bisa mulai Mendekatkan diri Sama yang di belakangnya Gitu Ya Kira-kira apa Yang ada di belakang saya Kalau yang ada di belakang Ya leluhur Leluhurnya Jadi memang Ada tugas Yang belum selesai Dan itu harus Mbak sendiri Yang belajar Untuk menyambung komunikasi Tidak bisa melalui Orang lain Saya cuma Bisa kasih pandangan Misalnya Mbak coba meditasi Berhenti Untuk mendengar Dan ber Apa namanya Berfikiran yang terlalu Luas Lebar Mulai mengkerucut Kepada diri sendiri Nanti jawabannya Ada dalam hati sendiri Guidance-nya Apa yang harus dilakukan Panduannya itu Dia akan mandu sendiri Gitu Nyamu Puri Sehat lalu Eh kapan Kapan gininya Ke Bali Nanti mampir-mampir Ya Sukawati Giyanya Duk Pasar seni Oke Oke Makasih Duk Makasih Ya Oke Teman-teman Ya Furi Itu tadi Peserta kita Yang ketiga Dari Bali Dan buat kalian semua Sekali lagi Gimana sih caranya Untuk bisa diramal Secara langsung Sama Mbak Furi Dan dikasih kuota Tiga pertanyaan Ya Kalian tinggal Mengisi kolom komentar Di tayangan ini Lalu nanti Tim dari Youtube channel Kafuri Yang akan menghubungi Youtube-nya kalian Gitu ya Semoga kalian beruntung Dan ini merupakan Sesi Pengganti Dari tayangan Dimensi lain Tapi kalau ternyata Nanti penggemarnya Banyak Ya siapa tahu Kita akan tetap Mengadakan tarot reading Online Tapi mungkin Tayangnya di Hari yang berbeda Ya Oke jangan lupa Buat kalian semua Untuk nonton Semua tayangan Youtube channelnya Kafuri Ada boneka arwah Ya Ada juga segmen Lagi viral Dan juga ada Tarot reading Online Serta Ramalan sodiak Ya Kasih komentar-komentar Yang positif Kira-kira kita Perlu menambahkan Segmen apa Atau gimana Supaya lebih menarik Itu kemasannya Dan depannya Ya Dan Furi juga Minta maaf Atas segala kekurangan Karena Furi yakin Kebenaran itu Hanya milik Allah SWT Tuhan semesta alam Ya Mudah-mudahan Bermanfaat Informasi yang Furi Berikan Dan tetap Like Subscribe Ya Yang belum subscribe Harus subscribe Youtube channelnya Furi Harun Sampai ketemu Minggu depan See you See you Terima kasih.